Oke, puji Tuhan semuanya kita boleh berkumpul kembali di pagi hari ini di sesi kedua ya, Bible Study Dini Hari atau Bible Study Subuh bersama dengan Pendeta Gerita Karya dan sesi ini adalah sesi yang kedua setelah sesi yang lalu dengan judul Turun Jalan Menuju Kemuliaan dan sesi ini adalah power ketika kekuasaan ada di tangan Yesus untuk itu kita akan segera mulai sesi kita pagi hari ini dan kita akan mengundang roh kudus untuk hadir bersama-sama dengan kita pagi ini terutama ini masih sangat dini hari ya agar supaya kita juga bisa fokus, mengerti dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita sehari-hari silahkan Tante Lence untuk doa buka mari kita berdoa Maha Besar Tuhan yang bersemayam dalam kerajaan surga Bapak yang baik, Bapak yang kami sebut di dalam nama anakmu Yesus Kristus terpujilah namamu Tuhan pada saat ini kami boleh hadir untuk kembali menghadap kehadiratmu Tuhan untuk mempelajari sebagian daripada firmanmu ya Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaanmu sepanjang malam hari ini sehingga pada pagi hari ini kami boleh dengan tubuh yang sehat kembali menghadap hadiratmu sebelumnya Tuhan ampunnya segala dosa dan salah kami agar kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik Tuhan berkatilah kami semua yang hadir terutama pendeta Gary yang sebentar lagi akan membawakan firman Tuhan biarlah kami semua boleh belajar dengan baik Tuhan firman Tuhan ini dan menjadi pengarahan bagi kehidupan kami yang akan datang begitu juga kami mendoakan peralatan yang akan kami pakai semuanya biarlah Tuhan memberkatinya agar tidak terganggu dan semuanya boleh berjalan dengan lancar kami juga mendoakan sahabat-sahabat kami yang masih belum join ke Zoom ini dan biarlah mereka juga boleh hadir dan menerima semua berkat yang akan kami terima sebentar lagi terima kasih Bapak kami di surga kami sudah mengucap syukur dan berdoa amin amin terima kasih Tante Linja kita akan segera memulai sesi kita namun kita akan menyanyikan bersama-sama dari tempat kita masing-masing berilah padaku Alkitab yang suci yang menyebabkan berilah padaku Alkitab yang suci dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku berilah padaku Alkitab yang suci Mampu yang terangin seluruh isinya syarat terat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku berilah padaku Alkitab yang suci Mampu yang terangin seluruh waktu hatiku Alkitab yang suci Mampu yang terangin seluruh jalanku isinya syarat terat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku berilah padaku Alkitab yang suci berilah padaku Alkitab yang suci yang meringankan langkahkan timku yang hindarkan cobaan dunia ini dan tiap hari terangin jalanku berilah padaku Alkitab yang suci Mampu yang terangin seluruh jalanku isinya syarat terat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku berilah padaku Alkitab yang suci yang tunjukkan jalan kehidupan yang kami jalankan negeri yang suci tempat tinggalnya umat tebusan berilah padaku Alkitab yang suci Mampu yang terangin seluruh jalanku isinya syarat terat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku selamat pagi silakan pendeta selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan senang sekali bertemu dengan Anda kita bersyukur Tuhan memberkati kita Tuhan bangunkan kita pagi ini untuk belajar tentang Yesus dan pagi ini kita mau belajar tentang bagaimana jika kekuasaan ada di tangan Yesus namun mari sama-sama kita berdoa sekali lagi minta kehadiran Yesus dalam hati kita Bapak kami sangat membutuhkan engkau hadir dalam hati kami saat ini kiranya roh kudus menghadirkan Yesus dalam pikiran kami sehingga kami boleh melihat kehidupan Yesus 2000 tahun yang lalu yang menjadi teladan bagi kami untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami di saat-saat ini kami memerlukan engkau untuk menuntun kami berbicara layak Tuhan kepada kami sebab kami siap untuk mendengar berdirilah Tuhan di depan hamba dan sembunyikan hamba di bawah kaki Yesus agar apapun yang keluar dari mulut hamba itu datang dari Tuhan saja di dalam nama Yesus kami berdoa amin baik izinkan saya share screen selesai renungan ini saya akan kirim ini kepada saudara supaya saudara bisa khutbahkan atau bagikan dimana saja saudara melayani oh sorry aku tak sekalas darah Terima kasih. Atau hanya slide untuk saya? Belum penuh, pendeta. Mungkin yang sudah di klik yang di bawah ya. Masih kelihatan yang di sampingnya, pendeta. Oke. Sebentar ya. Sudah? Ya sudah Pak. Baik, terima kasih Pak. Power. Kalau Anda masih ingat pelajaran kita Jumat lalu tentang turun adalah cara untuk mendapatkan kemuliaan. Dan saat ini kita belajar tentang hal yang lain dari buku Filipi Pasal 2. Tentang bagaimana Yesus menggunakan kekuasaan atau power di tangannya. Filipi 2 ayat 6 berkata yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan banyak orang tentang apakah Yesus Allah. Ayat ini mengatakan dia setara dengan Allah. Namun dia meninggalkan semuanya ketika dia datang ke dunia ini. Ada kutipan mengatakan begini. Kekuasaan adalah kekuatan. Itu sebabnya untuk memiliki kekuatan, seseorang harus memiliki sesuatu. Sesuatu atau seseorang, dia tidak akan mungkin memiliki kekuasaan kalau tidak ada sesuatu atau seseorang yang mendukung atau dibawahnya. Kenapa orang senang untuk memiliki kekuasaan? Saya coba membuka definisi dari kekuasaan. Ada beberapa arti. Yang pertama, power atau kekuasaan adalah kemampuan untuk bertindak. Otoritas untuk mengendalikan secara legal atau resmi. Kuasa untuk mempengaruhi orang lain. Kekuasaan adalah seseorang yang memiliki kekuatan. Kekuasaan adalah kontrol. Anda lihat, bukankah ini menarik? Karena inilah yang dicari oleh manusia, kebanyakan manusia di atas dunia ini. Penelitian terhadap 986 pembaca Dutch Magazine. Dan penelitian ini dibuat kepada hanya para profesional di perusahaan-perusahaan besar di sana dengan pertanyaan seberapa besar kekuatan atau kekuasaan yang mereka ingini di dalam perusahaan mereka. Mereka sudah pemimpin. Tapi ditanya, seberapa besar lagi kekuasaan yang kamu mau untuk kamu miliki. Dan survei itu menyatakan bahwa para pemimpin yang sudah menjadi pemimpin, mereka ingin lebih besar lagi otonomi yang diberikan pada posisi mereka. Pada pengaruh mereka. Dan 83 persen menginginkan lebih banyak kekuasaan. Sudah pemimpin, tapi ingin lebih banyak kekuasaan yang mereka inginkan. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang-orang yang menginginkan kekuasaan, kebanyakan ingin mengendalikan satu hal, yaitu diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak puas kalau hanya diri mereka. Sehingga mereka membutuhkan sesuatu dan sesuatu. Jadi mereka gunakan sesuatu dan seseorang itu, tujuannya adalah untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Ada banyak cerita tentang kekuasaan yang menarik hati banyak orang untuk mendengarnya. Namun, cerita tentang dua raja di buku Matius Pasal 2, kalau Anda baca, yang satu raja baru dilahirkan, dan yang satu raja sedang berkuasa, mengajarkan kita tentang paradoksnya kekuasaan di tangan kedua penguasa ini. Yesus dan Herodes. Mungkin tidak ada dua pria yang sangat berbeda dan bertentangan tentang kekuasaan dalam sejarah. Hampir semua kesamaan yang mereka miliki adalah hak yang sah. Herodes sah. Dia punya surat dari Roma untuk menjadi raja di Galilean. Daerah Israel dan sekitar. Sedangkan Yesus sah dari surga untuk kedudukan raja. Namun, dalam hal bagaimana mereka menangani kekuasaan, masing-masing memiliki perbedaan yang sangat-sangat menyolong. Mari kita lihat Herodes. Siapa dia? Namanya dikenal orang. Herodes Agung. Dia adalah raja Judea dan Galilea. Seseorang yang tidak dikenal karena kesombongannya. Seorang yang dikenal, sorry. Seorang yang dikenal karena kesombongannya. Dan bukan kerendahan hatinya. Seorang raja yang khawatir tentang desus-desus bahwa ada seorang bayi yang lahir yang akan menjadi raja untuk orang Yahudi. Seorang yang membenci setiap saingan yang berpotensi, bahkan sekalipun saingannya hanya seorang bayi yang tidak berdaya di dalam palungan. Herodes akan melakukan apa saja untuk mengalahkan saingannya. Apapun yang dilakukan untuk menghindari dirinya dari kehilangan akan cengkramannya pada kekuasaan. Dia menggunakan penipuan sebagai teknik favoritnya. Lihat, orang-orang yang ambisius seringkali bersikap seperti Herodes. Menggunakan teknik penipuan untuk mencoba menghancurkan atau menaklukkan orang lain. Dan dia berbohong ketika tiga orang majus datang kepadanya. Dia berpura-pura seolah-olah dia mau memberikan hormat kepada Yesus. Tetapi sesungguhnya dia ingin membunuh Yesus. Pada waktu ketiga orang majus itu diperintahkan Tuhan untuk tidak kembali ke istana Herodes dan memutar lewat arah yang lain. Maka marahlah Herodes dan memerintahkan untuk mengeksekusi semua anak laki-laki di bawah dua tahun di Bethlehem. dan sejarah mencatat banyak anak-anak yang tidak bersalah menjadi korban kematian Herodes. Herodes kecanduan kekuasaan dan ia dapat murka jika ada hal-hal yang mengganggu kekuasaannya. Meja ruang makannya, meja ruang pertemuannya selalu hanya berbicara tentang bagaimana melemahkan lawan politik dan bagaimana bertahan melawan pengkhianatan dan bagaimana menikam orang lain yang menjadi saingannya dari belakang. Kekuasaan adalah yang paling penting bagi dirinya. Bagi Herodes kekuasaan berarti gerakan ke atas. Anda ingat pelajaran kita minggu lalu. Naik mencapai apa yang tertinggi. Itulah obsesi dirinya. Kalau dia sudah tinggi dia mau cari yang lebih tinggi lagi. Dia merasa tidak puas. Herodes bukanlah orang Roma. Dia adalah orang Edom. Keturunan Esau. Itu sebabnya disebut Idumea dari kata dasar Edom. Dia adalah seorang Edom yang loyalis kepada Romawi sehingga Cesar memberikan kekuasaan baginya di daerah Galilea di usia 25 tahun dan dia memerintah selama 33 tahun. Tetapi dia paranoia dan tirani pada waktu dia berkuasa. Dan obsesi kekuasaannya diwarnai dengan hasrat untuk balas dendam. Anda tahu dia punya ayah bernama Antipater. Juga raja sebelum dia. Namun diracuni oleh lawan politiknya. Dia sempat melarikan diri 4 tahun saat itu ketika ayahnya mati. Tetapi ketika situasi politik membaik dan ketika pemilihan kembali siapa yang menjadi pemimpin di Galilea. Dia datang kembali. Dan ketika dia menjadi raja dia mengundang lawan-lawan politiknya. Lawan-lawan politik ayahnya. Untuk pesta makan bersama dengan dia. Dan dalam pesta itu dia menyuruh tentaranya. Dia menyuruh tentara yang dibayarnya untuk membunuh mereka. Dan dia tidak tidur dengan penyesalan sedikit pun. Dia bunuh kedua anaknya. Alexander dan Aristobulus dari istri kesayangannya. Dia punya 10 istri. Dan istri yang paling dia sayangi adalah Mariam First. Itu yang paling dia sayangi. Tetapi kedua anak dari istri yang dia sayangi ini dia bunuh. Dengan membayar orang lain untuk membunuh mereka di kamar mereka sendiri. Dia memberi perintah yang mengakibatkan penangkapan, pemukulan, pemerasan, penculikan, penyiksaan, dan eksekusi. Dan ketika Anda membaca cerita Alkitab, dia tidak terlalu lama hidup ketika Yesus mulai berkembang menjadi seorang anak-anak. tetapi keturunannya menjadi raja hampir mirip kelakuannya dengan Herodes yang agung. Taktik dan strateginya dalam menjaga berbagai kekuasaan. Jika perlu dia akan menggunakan pendekatan diplomatik seolah-olah dia lembut dan baik seperti cara yang dia lakukan kepada orang Yahudi khususnya pemuka-pemuka agama Yahudi yaitu orang Farisi orang Saduki pemimpin ahli-ahli Torat seolah-olah lembut menjaga orang Yahudi padahal dibalik semua itu dia sedang mengatur mereka untuk dikendalikan oleh dirinya. Idenya adalah membuat kesan yang mengatur distribusi makanan dan pakaian selama masa kelaparan yang pernah menimpa Galilea dia membuat begitu banyak proyek-proyek pembangunan dan menggairakan begitu banyak kelompok-kelompok kepentingan khusus tertentu dia sangat pintar sangat pintar dan mengetahui bahwa kesetiaan itu bisa dibeli dia sesungguhnya melayani dirinya sendiri dengan melayani orang lain. Anda lihat motivasinya Anda perhatikan dia melayani orang tapi motivasinya untuk mengendalikan orang lain. Dia membangun kota dan pelabuhan canggih di pantai Mediterania dan menamakannya Sesarea untuk mendapatkan pujian dan dukungan dari Kaisar Romawi dan 10 pernikahannya sesungguhnya itu hanya pernikahan politik karena dia melakukan segalanya untuk menaikkan kekuasaannya satu-satunya hal yang dia takutkan adalah kalau dia jatuh kalau dia turun ke bawah terlepas dari sumber dayanya yang luas Herodes menderita penyakit yang umum bagi banyak orang yang terobsesi dengan kekuasaan dia tidak mau kalau dia turun dia mau dia terus di atas dia merasa ketakutan dan tidak aman kalau dia harus turun dari jabatannya dia adalah seorang tirani bertangan besi dia memiliki jaringan sistem mata-mata yang rumit dan dia tidak pernah ragu menanggapi zaman dengan kekerasan dia secara terbuka mengeksekusi orang-orang yang bertentangan dengan dia di alun-alun kota sehingga di jamannya dikatakan tidak ada pemberontak hidup karena mereka dibunuh dengan sengaja di depan banyak orang untuk membuat takut orang-orang di jamannya semua yang Herodes bangun adalah untuk keselamatan dirinya itulah Herodes dia memerintahkan eksekusi yang mungkin untuk mereka yang mau jabatannya termasuk bukan hanya istrinya bukan hanya putranya tetapi Anda tahu dia mengeksekusi mertuanya sendiri bahkan kakak perempuannya dia eksekusi hanya karena menasehati dirinya karena bagi dia itu mengganggu jabatannya filosofi sederhana Herodes adalah aku yang harus pertama dan dia menjalani dengan konsisten Anda lihat dia selalu berusaha untuk lakukan aku yang pertama itu dengan konsisten itu sebabnya dia memerintah sampai 33 tahun Raja Herodes memiliki perspektif dunia yang tidak berubah tentang kekuasaan dapatkan timbun dan gunakan dan dia kebalikan dari Yesus Kristus tidak heran dia merasa Yesus adalah saingannya dia merasa Yesus akan menjatuhkannya dan keduanya bergerak dengan cara yang berbeda Yesus Kristus tampaknya terbelakang terhadap pengelolaan kekuasaan menurut ukuran dunia karena bagi Yesus kekuasaan adalah untuk membantu orang lain kalau ada kekuasaan Yesus hanya gunakan bagaimana caranya saya mengangkat orang lain anak Allah yang maha kuasa dipaku dikayu salib bagi Yesus ini ada kekuatan bukan kelemahan dan kalau dia mati dikayu salib maka dia mampu menghasilkan kekekalan bagi orang orang yang dikasihinya jadi tujuan Yesus bukan diri tujuan Yesus adalah bagaimana kekuasaan yang aku miliki aku berikan untuk orang lain untuk mereka bahagia untuk mereka hidup penuh dengan kedamaian mari kita perhatikan perbedaan kekuasaan di tangan Herodes dan di tangan Yesus Herodes bertekad untuk promosi Yesus membungkuk dalam pengabdian Herodes adalah seorang tiran Yesus memilih menjadi seorang pelayan Herodes mengambil segala sesuatu nyawa orang harta orang kedudukan orang untuk kepentingan Yesus berfokus hanya kepada Bapak dan dia memberikan dirinya kepada orang lain Herodes memanipulasi konspirasi menipu dan memaksa sedangkan Yesus menyembuhkan menyentuh mengajar dan mencintai Anda lihat perbedaan diantara kedua Raja ini yang satu ingin naik ke atas dengan cara-cara duniawi yang satu tidak memikirkan naik ke atas namun dia lebih turun ke bawah untuk merangkul begitu banyak orang ketika datang pengelolaan dalam hal kekuasaan hanya ada dua hanya ada satu kesamaan antara Herodes dan Yesus yaitu kedua-duanya percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh pertempahan darah tapi berbeda konsep Yesus memberikan darahnya untuk kebahagiaan orang lain menumpahkan darahnya untuk saudara dan saya sedangkan Herodes menumpahkan darah orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan Anda lihat dua-duanya punya konsep yang sama bahwa tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh pertempuan darah tapi keduanya beda konsep Herodes Agung hidup sebagai contoh dari kontradiksi kekuasaan terbesar dalam sejarah kaya apkan apa yang dianggap dunia berharga namun dia benar-benar bangkrut sebagai manusia yang bermoral dia kecanduan kekuasaan dan percaya bahwa ketika selama dia memegang kekuasaan dengan erat maka dia tak terkalahkan dalam pikirannya sendiri dia merasa setinggi dewa tak tersentuh dan abadi Anda lihat konsep yang berbeda Yesus yang adalah Allah namun ingin meredah menjadi manusia bahkan hamba namun Herodes adalah ciptaan namun dia ingin berkuasa seperti dewa ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya yaitu Esau tidak memandang hal-hal rohani hanya kesenangan dunia namun ingin memiliki hak kesulungan saudara-saudara kita pasti merasa saya berbeda pendeta Geri dengan Herodes kita mungkin berkata dalam diri kita terima kasih Tuhan saya tidak seperti Herodes Herodes itu sangat gila dia tidak bisa berpikir jernih seperti saya betapa sedikit kekuasaan yang saya miliki sebagian besarpun kalau saya miliki kekuasaan saya gunakan untuk kebaikan kita mencoba untuk tidak pernah mengangkat tangan yang marah kepada anak-anak kita kami bayar pajak kami kadang-kadang memberikan sedikit uang yang kami miliki untuk menolong orang lain untuk memberikan persembahan untuk membantu di badan aman kami rajin ke gereja kadang-kadang kami bermain dengan orang tua kami yang sudah tua kami orang baik kami bukan Herodes kami bukan Hitler yang maniak kami berbeda dari nama-nama itu mari kita jujur dengan diri kita sendiri jika kita melihat dengan seksama ke dalam hati kita diri kita kita masing-masing akan melihat ada Herodes kecil yang menatak kembali ke wajah kita terlalu sering kita menggunakan talenta kita bakat kita kemampuan kita skill kita posisi pengaruh persona kita yang tanpa kita sadari kita tidak bisa membohomi semua itu kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ketika kita menyanyi kita turun lalu kita tanya gimana saya nyanyi bagus gak ketika kita memberi kita tergoda untuk melihat orang lain memberi sebanyak kita atau tidak ketika kita punya sesuatu yang lebih kita sering lali tergoda untuk menunjukkannya mencari pujian dari apa yang kita miliki bukankah itu menunjukkan bahwa ada Herodes kecil di dalam hati kita saudara-saudara hanya kita yang tahu dengan Tuhan apa yang ada di hati kita hanya kita yang tahu apa yang kita salah gunakan dengan kekuasaan yang kita miliki talenta kemampuan yang kita miliki hanya kita yang tahu namun kadang-kadang kita menutupinya dengan sebuah kerendahan hati Herodes kecil ada di dalam hati kita siapa di antara kita yang tidak menggunakan sedikit manipulasi terhadap pasangan kita terhadap istri kita terhadap suami kita kadang-kadang kita manipulasi mereka siapa yang di antara kita ketika kita sudah kerja keras di kantor sekian tahun lalu kita melihat ada rekan kerja yang menjadi saingan kita dan kita tergoda untuk kesal dalam hati kita kepadanya siapa yang di antara kita yang ketika kita melihat seseorang di bawah kita meminta bantuan kepada kita dan kita sedang sibuk dan kita tidak menanggapi mereka dengan kerendahan hati siapa di antara kita yang seringkali memanipulasi dan menekan anak-anak kita sendiri kalau papa bilang begini pokoknya harus begini kalau mama ngomong begini harus begini kadang-kadang bukan hanya untuk yang baik bagi mereka tapi untuk kepentingan diri kita saudara-saudara Herodes kecil kadang-kadang ada di hati kita semua kadang-kadang dia menendang kita di dalam pikiran kita dan bukankah kadang-kadang kita melakukan seperti dia ketika kita berusaha mengangkat diri kita kita tidak mau untuk turun seperti Yesus dalam kerendahan hati karena kadang-kadang kita takut apa yang terjadi dengan saya kalau semua ini hilang dari hidup saya ini terjadi kepada banyak ketua-ketua sidang yang tidak mau turun ketika mungkin ada orang-orang muda yang perlu diangkat untuk melanjutkan kepemimpinan di dalam kerja ini terjadi dalam kehidupan hal-hal yang kita seperti merasa bahwa itu bukan seperti Herodes sesungguhnya Herodes kecil ada dalam hati kita semua kita kadang-kadang memakai wajah Herodes tetapi kita samarkan samarkan dengan kosmetik kemerahan tetapi masih sering kita suka menjatuhkan orang lain dalam pemilihan-pemilihan di kerja dalam promosi-promosi bahkan dalam dunia olahraga sesama teman kerja kita berusaha membohongi ketika main blue tankis masuk dibilang out out dibilang masuk bukankah itu menunjukkan bahwa kita kadang-kadang memiliki sifat Herodes penuh ambisi dan ingin selalu menang kita menyebut diri kita pelayan namun lebih suka memerintah daripada melayani ketika di rumah tangga kita melakukan kesalahan kita sulit untuk minta maaf tetapi kalau istri kita melakukan kesalahan begitu mudahnya kita marah kepadanya dan meminta dia harus menyatakan maaf kepada kita atau sebaliknya ketika anak kita berbuat salah begitu cepat kita marah tetapi ketika kita berbuat salah bahkan kepada anak kita kita terlalu gengsi untuk mengatakan maafkan saya anak bukankah ada Herodes kecil di dalam hati kita pilihan memiliki sikap seperti Herodes sepertinya menurut dunia itu diperlukan pendeta kan saya masih hidup di dunia bukankah itu tidak masalah kalau saya kejar seperti yang Herodes inginkan benar tidak ada yang salah ketika saudara mendapatkan kedudukan tidak ada yang salah ketika saudara mendapatkan kekuasaan namun seringkali bagaimana anda menjalani kekuasaan kita tergoda untuk hidup seperti Herodes menjadi seperti Yesus mustahil hidup merendahkan diri hidup untuk pergi menjadi hamba itu mustahil pendeta tetapi Yesus mengajarkan kita bahwa menempatkan diri di tangan Allah yang tidak terlihat itu lebih penting memiliki iman di tangan Allah yang tidak terlihat dan melepaskan diri dari semua kendali adalah hal yang mulia yang Yesus selalu ajarkan kepada anda dan saya menjadi seperti Yesus mustahil jalan menjadi Herodes lebih praktis saat ini cara seperti Yesus itu sulit pernah anda melihat seseorang yang pernah menjadi seorang pemimpin lalu jatuh lalu dia berkata kalau dia seorang pendeta jangan pindahkan aku di desa taruh aku di kota yang di gereja yang terbesar kalau dia turun dari jabatan maka dia tidak mau turun hancur ke bawah dia akan berusaha menjaganya apakah kita benar-benar diharapkan untuk mengikuti langkah seperti Yesus yang mati dalam usia 33 tahun Herodes berkuasa 33 tahun Yesus hidup kurang lebih 33 tahun tetapi Yesus hidup tidak untuk menonjolkan kekuasaan untuk belajar dari keduanya mari kita lihat akhir hidup keduanya supaya kita menir mana yang terbaik mari kita melihat akhir hidup dari Herodes dan dari Yesus Herodes dengan semua kekayaan posisi yang tinggi kepemilikannya namun dia berakhir dengan kehancuran Anda tahu pada tahun terakhir hidupnya tubuhnya terinfeksi penyakit yang sangat mengerikan ada bagian diususnya yang rusak menurut dokter dan rasa sakitnya begitu buruk sehingga sering di tengah malam jeritannya di dalam istana yang penuh dengan segala kenyamanan tempat tidur yang mewah istri 10 orang semua fasilitas ada namun Herodes selalu berteriak di tengah malam karena sakitnya bahkan sampai didengar di luar istana untuk semua orang meratapi kematiannya Anda bayangkan sudah mau mati masih pikir jahat Anda tahu dia memerintahkan orang-orang pentingnya untuk berkumpul di pertemuannya di Jericho lalu dia mengunci gerbang di belakang lalu dia menyuruh orang-orang prajurit-prajuritnya membantai orang-orang pentingnya kenapa dia lakukan dia tidak mau orang-orang penting menggantikan dia padahal dia sudah mau menuju kematian Anda perhatikan sampai mau mati pun dia masih memikirkan akan kedudukan Yesus di sisi yang lain setelah dia memilih menjadi miskin mengambil posisi hamba turun lebih rendah dari manusia dia bisa turun jadi malekat namun dia tidak memilih dia bisa turun menjadi manusia yang datang dari keluarga kaya namun dia tidak memintanya dia turun menjadi manusia namun menjadi bagian dari hamba bahkan dia mati di salib yang kasar dia menangis di taman Getsemane Herodes juga menangis ketika rasa sakitnya tetapi di dalam tangisan yang menembus malam ketika dia merasa sendirian Yesus menghasilkan kekuatan yang datang dari Bapak untuk melewati krisis kematiannya dia mati dengan hina namun kita tidak pernah mendengar Yesus marah di kayu salib atas apa yang dia lakukan dan bayangkan kalau Herodes mau mati dia bunuh lebih banyak orang ketika Yesus mau mati dia justru mengampuni lebih banyak orang supaya bisa mendapatkan keselamatan Anda perhatikan akhir hidup yang kontras dari kedua orang ini untuk semua kekuatannya segala harta yang dimilikinya segala power yang dia punya di tangan ternyata itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian dan pada akhirnya dia mati dalam kesepian Yesus bisa bisa saja menolak untuk mati jangan lupa dia 100% manusia namun di dalam kemanusiaannya dia 100% Allah tetapi dia tidak memilih untuk tidak mati dia menerima untuk mati namun namun di dalam kematiannya dia memberikan kuasa kepada manusia untuk menang terhadap malu di dalam hidup Yesus dengan power yang ada di tangannya Yesus rela menderita Yesus rela disalah mengerti oleh orang-orang pemuka agama yang hidup di jaman oleh karena ketidaktahuan dan keras hati dari murid-muridnya Yesus sering mengalami hal yang tidak menyenangkan Yesus rela ditolak oleh bangsanya dia rela menjalani kemiskinan dalam keluarganya dia rela menghadapi ancaman bertubi-tubi Ellen White mengatakan setan berusaha setiap waktu mulai dari Yesus lahir sampai Yesus mati setan berusaha untuk membunuhnya dan Yesus lewati semua itu bahkan dia dihianati oleh teman seorang pencipta namun dipukuli ciptaannya dan semua itu dia lakukan karena kasihnya kepada kita sementara Herodes memegang kekuasaan dalam kebencian dan untuk melindungi diri membentuk tentara membangun benteng membunuh sesuka hati Yesus sebagai paradoks dia menggunakan kekuatan dia menggunakan powernya untuk membebaskan kasih menyembuhkan orang sakit orang buta orang lumpuh menghibur orang-orang yang patah hati dan membebaskan para budak dosa dari kematian dengan menyerahkan kuasanya Yesus membuktikan kepercayaannya kepada rencana Allah saudara bayangkan Yesus mengambil tubuh yang sama seperti Anda dan saya dan Yonya White katakan Yesus tidak menghadapi pencobaan dengan kealahannya kalau Yesus menghadapi pencobaan dengan kealahannya maka dia tidak bisa jadi teladan buat Anda dan saya namun dia menggunakan tubuh kemanusiaannya menjadi hamba untuk mengarah pada penggenapan dan kehidupan dan Yesus percaya kepada Bapaknya dan kepercayaan itulah yang memungkinkan Yesus mampu memikul salib saya menyadari banyak diantara kita yang ikut zumpah memiliki pikulan salib yang berat saudara punya pikulan salib yang berat saat ini ada pikulan salib oleh karena penyakit yang saudara ada pikulan salib oleh karena Anda disalah mengerti ada pikulan salib oleh karena kekecewaan yang Anda hadapi ada pikulan salib oleh karena Anda merasa sendirian dalam hidup ini semua anak-anak sibuk dengan urusan mereka sehingga melupakan Anda ada pikulan salib yang membuat Anda berada di titik terendah dalam hidup Anda namun saya ingin katakan kepada Anda percayalah kepada Bapak ketika Anda memikul semua salib itu karena sukacita akan diberikan kepada kita kita harus mengikuti dan memikul salib seperti Yesus namun Bapak mengerti dan dan dia akan memampukan kita untuk menyelesaikan pikulan salib kita sampai di tempat tujuannya kalau Yesus harus berjalan sampai di Bukit Kalvari Allah mengizinkan kita memikul salib untuk menyadari bahwa kita ini begitu lemah dan membutuhkan Yesus membutuhkan Bapak untuk menopang kita dan pada akhirnya salib itu akan berdiri untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan akhir hidup dari Herodes dan Yesus Herodes tidak pernah luput dari kesepian kematian yang pantas dia dapatkan Yesus dengan tenang menerima penderitaan kematian yang tidak pantas dia terima tapi apa yang terjadi hari ini kita masih bisa lihat kubur Herodes dengan kubur granit yang begitu mewah dan agung tetapi hari ini kita melihat kubur Yesus namun tidak ada tulang di dalam tidak ada Yesus di dalam karena Yesus dibangkitkan dengan kuasa yang besar dia mendapatkan kemuliaan dan Yesus menjadi orang yang paling terkenal dalam sejarah tahukah anda kenapa orang membeli begitu banyak Alkitab karena ada Yesus di dalam cerita Alkitab tetapi Herodes dia mati dalam kesan negatif dari begitu banyak orang dua raja dengan pesan yang berlawanan Herodes ikuti keinginanmu hindari pikuran salib dan dapatkan segalanya namun mati dalam kesendirian dalam penderitaan dan yang paling anda harus ingat dia tidak pernah ada di dalam kerajaan subya bahkan saya percaya dia ada di bagian orang-orang yang dibangkitkan dalam kebangkitan istimewa karena dia juga merendahkan Yesus ketika Yesus lahir di dunia Yesus Kristus punya moto layani orang lain pikul salibmu setiap hari dan berilah kepada orang lain di dalam segala kekurangan dan penderitaan yang kamu alami berikan semangat buat orang lain berikan kekuatan buat orang lain hanya satu raja dari kedua raja yang lahir dengan posisi yang berbeda namun dua-duanya adalah raja namun satu hilang karena keegoisan dan satu menuju jalan yang suka cita yaitu Yesus Kristus Filipi 2 ayat 6 berkata yang walaupun dalam rupa Allah dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah kekuasaannya power yang dia miliki sebagai Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan saya bawa firman ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kiranya memberkati kita semua amin akan kirimkan ini di jet box supaya saudara bisa mengambil amin puji Tuhan untuk saya sendiri ini sangat ini maksudnya dari sisi yang lain yang jujur saya menemplak juga pendatang lumayan pagi hari tapi sebelum saya sharing menanggapi lebih jauh merespons lebih jauh mungkin ada dari kita yang ingin merespons atau menanggapi ataupun juga bertanya mungkin bisa walaupun memang sesi ini boleh silahkan Kak Lili selamat pagi pendeta Gary dan selamat pagi semuanya nyesel aja nggak ikut baru ikut kali ini bagus banget pelajarannya menghajar thank you Mir untuk undangannya saya ada kirimkan pelajaran satu hari satu minggu yang lalu ke chatroom saudara bisa kok juga saudara bisa khotbahkan ini menjadi satu khotbah seri jika saudara punya kesempatan mau pendeta ada saya kirim di chatroom atau nanti saya kirim ke saya kirim ke Mira supaya Mira boleh oke pendeta terima kasih banyak Tuhan berkati terima kasih Kak Lili pertemuan kita hari ini sebenarnya baru pertemuan yang kedua ya Kak nanti aku kirim aku pikir udah dari seminggu lalu jadi aduh rugi nih oke thank you aku akan join nanti bisa aku kirim filenya juga untuk tadi saya udah share di chatroom juga nomor WA saya bagi yang rindu untuk membagikan juga rekaman dan juga materi yang diberikan oleh pendeta mungkin sambil menunggu mungkin masih ada yang mau merespons atau bertanya tadi pendeta saya bilang cukup menemplak karena selama ini memang kita begitu begitu dibahas baru kayak oh iya ada Herodes kecil nih gitu jadi biasanya kan kalau power itu kita berhubungannya tuh secara otomatis langsung ke struktural ya pendeta ya jadi kita merasa bahwa kayak saya nih istri gitu kan ah gak ada gitu tapi tadi begitu dikaji dikulitin waduh kita itu kita itu istilahnya sering bisa hati-hati untuk kita bisa terjebak sebenarnya ya pendeta ya si Herodes Herodes kecil ini gitu ternyata ini ada sangat real di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari ya jadi bahkan tadi mungkin antara kakak dengan adik gitu ya betapa jadi menyadari bahwa memang kita perlu perlu Yesus banget dan perlu mematikan kedagingan kita setiap saat setiap saat gitu jadi yang saya dapati itu dan pendeta pertanyaan saya itu adalah Herodes ini kan kalau tadi dengar ceritanya ya saya sih terus terang baru sekarang ini juga tahu dia jahat tapi gak tahu sampai sejahat itu gitu kan walaupun sampai kayaknya ya ampun sampai mati aja kok begitu banget ya gitu ngajak orang rame-rame apa dia tahu pendeta kalau dia itu jahat sebanyakan seseorang yang ambisius yang selalu mengencar keegoisannya tidak pernah menyadari bahwa dia itu menyakiti hati orang lain karena ada dalam dirinya ketidakpuasan sebelum dia mencapai apa yang dia inginkan dan yang ngerinya seperti pelajaran kita pelajari di bagian pertama orang yang sudah mendapatkan segala-galanya ternyata mereka masih tetap mencari power mencari kekuasaan yang lebih lagi yang mereka belum dapatkan jadi itulah cara setan setan mengajarkan manusia untuk tidak pernah puas selalu mengejar ketidakpuasan dan dalam mengejar itu dia tidak peduli dengan nilai-nilai jahat dan nilai-nilai yang tidak bermoral yang dia lakukan kepada orang lain jadi kadangkala kita bisa seperti itu kadangkala untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ambisi kita ada muncul keinginan untuk melakukan seperti Herodes namun dalam bentuk yang tidak seperti Herodes secara besar tetapi dalam hati kita menyimpan kekesalan kepada saingan kita hebat cerita menarik ketika pemilihan-pemilihan terjadi di kerja baru-baru ini ada yang tidak bisa menerima ketika diturunkan ada yang sakit hati ketika diturunkan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan di sekolah anak-anak kita bisa menjadi Herodes ketika nilai ujian sahabatnya lebih bagus dari nilai dirinya dia bisa muncul rasa benci rasa marah dan dia bisa muncul seperti Herodes untuk protes kepada gurunya dan itu sering terjadi ketika saya menjadi dosen dia merasa dia pinta dan dia tidak sadar bahwa itu menyakili hati orang lain lihat Mira kadang-kadang ketika orang sedang ambisius dia tidak sadar bahwa dia itu jahat namun dia tidak merasa itu jahat saya kasih contoh yang lain kadang-kadang kita bisa menjadi jahat sebagai anak sendiri kepada orang tua kita cerita tentang anak yang hilang dalam Alkitab memaksa orang tuanya untuk memberikan warisan kepadanya pada waktu dia masih hidup itu bisa terjadi kepada kehidupan anak-anak Tuhan bagaimana caranya orang tua masih hidup namun saya mau rebut kekuasaannya saya mau rebut warisan saya tidak mau berbagi pertanyaannya apakah dia merasa itu jahat sebagai orang yang sedang mengejar ambisi dia tidak merasa jahat tetapi di mata Tuhan itu jahat itu tidak benar dan itu seringkali terjadi kepada siapapun itu jawabannya sebelum saya lanjut mungkin saya ini ada yang raise hand tadi Bapak Pendeta Pendi ya Pendeta Pendi Sitohang silahkan baik terima kasih saya hanya mengucapkan terima kasih kepada sahabatku ini 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 adalah satu angkatan saya dari Unai terima kasih sudah bisa bergabung pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan bolehlah nanti secara pribadi pastor oh siap siap saya akan kirim saya akan kirim ke pastor silahkan oke ada lagi mungkin yang lain Pendeta Nathalie sudah buka mic silahkan Tante saya mengucap syukur dan terima kasih untuk Pak pastor Gary penjelasannya dan firman yang dijelaskan tadi itu betul-betul apa ya memukul saya ya karena semua apa yang dijelaskan Pendeta Gary semua apa yang dilaksanakan oleh Raja Herodes itu semua saya jalankan pada waktu-waktu yang lalu dengan versi saya ya dia raja tapi saya sebagai seorang waktu itu waktu belum pensiun saya menjalankan semua itu baik di dalam pekerjaan maupun di dalam keluarga dan saya sangat bersyukur bahwa itu memang tidak saya sadari waktu itu setelah sudah mulai menanjak tua baru saya mengenal Tuhan saya mulai sadar tapi pada saat pagi ini saya betul-betul minta ampun sama Tuhan bahwa semua yang saya alami pada waktu yang lalu itu betul-betul menyakiti hati Tuhan dan tetapi di lain pihak saya mengucap syukur sama Tuhan bahwa saya masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan saya dan selalu mengundang roh kudus biarlah menuntun saya di waktu-waktu yang akan datang ini walaupun waktunya sudah sedikit saya masih diberikan kesempatan untuk hidup sesuai dengan pribadi Tuhan Yesus dan biarlah roh kudus yang menuntun saya dan menjaga saya untuk kehidupan ini yang baru biarlah semuanya ini boleh menjadi panutan bagi keluarga saya dan ini boleh saya lalui dengan sukacita karena saya mengerti bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai saya terima kasih Pak Pendeta untuk firmannya Sama-sama Oma Tuhan berkati Oma Amin ya betulnya sangat baik sekali Pendeta tadi disebutkan yang saya ambil tadi adalah ketidakpuasan kita harus berhati-hati dengan ketidakpuasan dan ambisi nah ini cukup menarik kalau saya dalam waktu lalu bekerja itu saya dipacu terus untuk untuk berambisi Pendeta karena dalam perusahaan itu kan pasti ingin semua maju jadi benar-benar dipacu bagaimana ambisi di Alkitab ini Pendeta dan khususnya saya jadi mikir tadi Yesus berambisi enggak ya tapi Yesus berambisi itu ambisi atau bukan ya gitu Pendeta apakah ambisi ini negatif atau negatif positif gitu baik tidak ada yang salah dengan punya keinginan mirah tetapi yang menjadi masalah ketika keinginan itu mengendalikan Anda dan orang yang berambisi namun tidak bisa dikendalikan dan seringkali dia menyimpang dari kehendak Tuhan dan itu terjadi kepada banyak orang ambisi yang tidak dapat dikendalikan itulah yang berbahaya dan akhirnya dia menjadikan siapapun yang membuat ambisinya atau keinginannya tidak tercapai dia akan menjadi lawan buat dia tapi mari kita lihat Yesus Kristus Yesus Kristus satu-satunya keinginannya adalah dia membawa orang-orang di dunia untuk mendapatkan keselamatan pada waktu dia turun ke dunia dia tinggalkan semua kemuliaannya dia tinggalkan kemegahannya untuk menjadi yang terendah sudah menjadi yang terendah pun dia diperlakukan dengan tidak adil namun Yesus tidak pernah memaksa untuk mencapai keinginannya saya kasih contoh simple ketika dia melayani murid-muridnya yang dia pilih bukan dari orang terkenal dan terpelajar lalu orang-orang yang bodoh ini dibentuk oleh Yesus namun seringkali orang-orang ini tidak sesuai dengan kehendak Yesus bisa saja menjalankan ambisinya dengan mengusir melemparkan mereka tidak menerima mereka atau memecat mereka namun Yesus kembali merendahkan hatinya untuk menuntun mereka perlahan-lahan mencintai mereka mengasihi mereka ada keinginan buat Yesus tapi keinginan buat Yesus adalah bagaimana hidup saya menjadi kemuliaan bagi Tuhan ketika saya berada di satu perusahaan kita harus ingat bahwa apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini itu adalah pekerjaan untuk kita sibuk di dunia ini namun pekerjaan utama kita adalah kita mempersiapkan diri bertemu dengan Yesus pekerjaan utama kita adalah memuliakan Tuhan saat kita bekerja di dunia namun pekerjaan itu membuat kita lupa kepada kemuliaan Tuhan kelakuan kita menyimpang daripada kemuliaan Tuhan maka itu bisa menjadi berbahaya Mirah itu bisa jadi bahaya padahal Mirah harus ingat yang kita kejar untuk kita dapat di perusahaan tidak akan pernah mencapai keselamatan buat kita kalau begitu pendeta kalau begitu caranya kita tidak akan maju-maju kita tidak akan mencapai apa yang ditargetkan dunia ya pada kenyataannya umat Tuhan akan menghadapi situasi seperti itu namun perhatikan baik-baik apakah ada di dalam Alkitab contoh-contoh umat Tuhan yang berhasil dalam hidupnya ada Daniel Hananya Misail Azaria Yusuf yang tidak menjual kemuliaan Tuhan untuk posisi yang mereka dapatkan mereka tidak pernah ambisi untuk dapatkan posisi tertinggi namun Tuhan izinkan hal itu menjadi bagian mereka dan untuk apakah posisi yang mereka dapatkan selalu posisi yang mereka dapatkan selalu untuk kemuliaan Tuhan nah yang jadi masalah apakah Tuhan tidak akan tolong kita kalau kita bekerja di perusahaan dan apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan kita bisa dapat pertolongan dari Tuhan kita bisa dapatkan itu namun kadangkala kita mendua hati kita memiliki keinginan dunia namun di satu sisi kita juga menginginkan apa yang Tuhan inginkan tetapi Tuhan inginkan supaya kita jauh lebih memikirkan perkara-perkara surgawi daripada perkara-perkara dunia jadi kalau kita bekerja di satu perusahaan mirah dan pada waktu kita bekerja di situ kita mengejar sesuatu namun akhirnya tidak memuliakan Tuhan mari kita bertanya kita berdoa dan kita meminta Tuhan untuk menolong kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita saat situasi itu terjadi Daniel dia bisa bertahan menjadi orang nomor dua di zaman Darius dia bisa ikuti menghormati Darius selama 30 hari karena aturan main mengatakan seperti itu tetapi dia tidak mau jangan karena ambisi saya untuk bertahan menjadi orang nomor dua lalu saya menjual Tuhan saya saya harus tetap mencari Tuhan bahkan saat ambisi datang Alkitab tulis justru tulisnya di dalam pasal itu Daniel berdoa tiga kali sehari untuk mencari Tuhan jadi saat ambisi datang menggoda kita Mira kita harus lebih banyak dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong amin wah kata kunci yang saya dapat adalah tidak memaksa untuk keinginannya itu gak cuma di perusahaan kayaknya pendeta ya pertemanan aja kita bisa terjebak sebenarnya di dalam itu ya ada sesuatu yang tidak apa ya ya itulah sebagian ya jadi pembelajarannya sangat membukakan saya pribadi khususnya untuk lebih lagi kadang-kadang kita juga bisa terjebak ya pendeta dengan tujuannya pelayanan gitu ya tapi ini ambisinya siapa gitu ini Tuhan yang suruh atau semangat kita yang salah motivasinya apa yang perlu kita tanya motivasi kita untuk apa segala program walaupun itu program gereja tapi motivasinya untuk kemuliaan gereja dan bukan kemuliaan Tuhan kemuliaan kelompok dan bukan kemuliaan Tuhan maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan oke oke amin oke mungkin kita juga sudah melihat waktu ya masih ada mungkin yang mau bertanya atau respons tante Dina ini buka mic kah oh oke Bang Amir buka mic silahkan ada yang mau disampaikan terima kasih Kak Amir Anda terima kasih pendeta Giri untuk pemahaman pagi hari ini luar biasa saya cuman sedikit kesaksian saja tadi waktu saya baca-baca Alkitab baca-baca ruangan pagi setengah empat ini jam kurang lima saya ngantuk terbaca ini ini mungkin koreksi saja Kak Miranda bukan apa namanya di flyer kita itu kan masih tanggal 10 Desember jadi ada diskusi ininya ada diskusi ini sudah lewat atau hari ini gitu loh mungkin perlu dikasih tahu juga disitu kalau itu ini tiap Jumat atau gimana gitu jadi ngantuk sekali sebenarnya tapi saya putuskan turun saya akan dengarkan perkabaran dari pendeta Giri yang selama saya tahu pendeta Giri ini bahwa perkabaran saya selalu ikutin pendeta Giri tahu sekali jadi saya sangat bersyukur karena saya bisa kalahkan tadi terudis hati saya itu loh untuk tidak tidur tapi menengahkan pengabaran sangat terbekati pendeta Giri mungkin kembali kepada tadi Mirna sudah mulai pertanyaan di perusahaan seperti ini kalau posisi kita di middle management bukan mempunyai pemegang kekuasaan bilanglah di supervisor atau di managerial kita kan harus menjalankan peraturan pendeta Giri tapi peraturan itu sebenarnya kita tidak suka lakukan saya tidak suka lakukan tapi saya harus lakukan cuman ya memang sering kita lakukan dengan kasih kita sampaikan kepada mereka artinya gaya kristiani kita harus bawa juga dalam management itu kadang-kadang ketika menyampaikan apa namanya management management atau apa ke orang segala macam tapi di sisi lain kalau ada kejadian berulang-ulang akhirnya kan jengkel juga aku melakukan itu tapi yaudah aku boleh buat saya harus lakukan demi perusahaan kan gitu pendeta ini termasuk di Herodes mana ini kalau saya harus lakukan tapi itu aturan perusahaan bukan kemauan saya kalau saya tidak melakukan itu my boss akan melakukan ini kan gitu kan ya betul kadang-kadang ini kita apa namanya dilematisnya di sana pendeta Gary dilematisnya di sana betul sekali Pak Pak Amir saya melihat itu yang selalu karena kamu bekerja di bawah saya kamu harus ikuti semua kemauan saya satu hal yang saya belajar dari Daniel Om Amir Daniel pasal 1 menceritakan kepada kita bahwa kita perlu hikmat dan tuntunan Tuhan saat kita menghadapi situasi terpojok dengan keputusan yang diberikan oleh pemimpin Daniel dan teman-teman diwajibkan harus memakan makanan raja harus tidak boleh tidak namun dia tahu bahwa makanan raja itu bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan Alkitab bilang ketika dia mentok di Nebukad Nesar dia pergi kepada kepala rumah kepala istana tapi tahu kepala istana bilang saya tidak izinkan karena kalau kamu kurus maka saya akan mengalami kematian itu dihadapan Nebukad Nesar Nebukad Nesar seorang perfeksionis bayangkan pemilihan untuk bisa sekolah di Babel itu dia bikin sangat luar biasa persyaratan tidak boleh cacat tubuh harus atletis tinggi badannya diukur dia punya kemampuan dia punya kepintaran dia adalah orang-orang yang terpelajar yang boleh masuk di sekolah Babel makanannya pun dia tinggi lalu apa yang Daniel Hananya Mishael dan lakukan ketika dia mentok di Nebukad Nesar dia mentok dengan keputusan di kepala istana dia mentok baca Alkitab dia pergi kepada penjenang penjenang adalah kalau saya boleh katakan chef dan dia berbicara kepada penjenang dengan menunjukkan tanda bahwa dia tidak akan membuat penjenang itu mati uji saya 10 hari saya akan buktikan kepadamu bahwa apa yang saya katakan itu benar dan apa yang terjadi setelah 10 hari si penjenang itu melihat ini bukan di depan Nebukad Nesar di depan penjenang di depan penjenang dia lihat mereka lebih sehat mereka lebih gemuk mereka lebih bercahaya itu Alkitab bilang tiga tahun kemudian ujiannya di depan Herodes Herodes tidak eh sorry sorry di depan Nebukad Nesar Nebukad Nesar tidak pernah tahu bahwa dia selama ini dibohongi oleh Daniel Hananya Misael dan penjenang yang dia tahu semua aturan yang lakukan adalah mengikuti kemauan dia dan dia tidak pernah tahu sampai dia menguji ketiga keempat orang itu di depannya dan Nebukad Nesar mendapati mereka 10 kali lipat lebih pintar dari orang pintar Kasdim yang di ujinya kalau orang pintar Kasdim punya IQ 150 berarti 10 kali lipat 1500 itu Daniel Hananya Misael dan Azari dan yang paling tertinggi dari semua adalah Daniel yang saya mau katakan begini Pak Pak Manuro saya seringkali menghadapi situasi seperti yang Bapak inginkan walaupun saya bekerja di pekerjaan Tuhan ada cara-cara seperti itu yang seringkali saya harus ikuti keinginan pemimpin namun kita diberikan hikmat oleh Tuhan kita perlu meminta Tuhan tolong kita Pak Pak Manuro dalam keputusan-keputusan sulit meminta Tuhan hikmat apa yang saya harus lakukan ketika situasi sunit ya Tuhan buku Wahyu mengatakan begini umat Tuhan yang mencari Tuhan dan yang mau menjaga hukum Tuhan mereka seringkali disebut The Remnant The Remnant ini tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan jumlah mereka tidak banyak di sepanjang periode perjalanan kehidupan dunia jumlah mereka sedikit namun mereka dijaga dan diberikan selalu kemenangan oleh Tuhan hanya dua mereka menang atas izin Tuhan untuk menjadi kemuliaan Tuhan hari itu atau yang kedua mereka harus mengalami kematian menjadi martir tetapi yang saya selalu ingat adalah ketika umat Tuhan dalam situasi sulit oleh karena keputusan-keputusan dunia dan mereka terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan tidak pernah melupakan mereka pada buktinya kita akan tunjukkan bahwa tidak semua umat Tuhan yang memilih untuk bertahan mengikuti kehendak Tuhan tidak semuanya mati menjadi martir tidak semua ada 144.000 Alkitab di Alkitab catat orang-orang yang tidak pernah mengalami kematian seperti Daniel yang tidak mati waktu di lubang singa seperti Hananya Misal dan Azari yang tidak mati di dapur api yang Tuhan izinkan hidup untuk terus menjadi teladan bahwa kita harus tetap menjaga apa yang Tuhan katakan itu saja mungkin yang saya bisa katakan om walaupun mungkin kelihatannya itu sulit menurut ukuran dunia karena kita bekerja buat orang lain tapi saya selalu percaya jika itu bertentangan dengan kehendak Tuhan minta hikmat dari Tuhan minta kuasa dari Tuhan dan saya berapa kali dalam situasi sulit saya selalu minta petunjuk Tuhan karena saya tahu saya tidak akan mampu dan saya sampai hari ini melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita mungkin itu jawaban yang saya bisa berikan amin terima kasih pendeta Gary luar biasa luar biasa terima kasih puji Tuhan ya puji Tuhan ya jadi demikianlah sesi kita pada pagi hari ini terima kasih pendeta Gary saya merilat sedikit dengan pelajaran yang lalu kan mengenai turun ya pendeta ya jadi justru kalau pelajaran pagi ini tuh power itu kan adanya di atas ya gitu kan dan dari yang sharingan tadi mengenai Herodes yang saya dapatkan sendiri ya dan dimana kita juga bisa cerna lagi di dalam satu hari kita nanti juga atas firman yang sudah dibagikan power itu ada di atas sementara pelajaran minggu lalu adalah turun ya dan kita bisa lihat bahwa Yesus itu turun dan Yesus mendapatkan ketenangan kenyamanan dan dua-dua atas dan bawah ini tujuannya adalah melayani namun ada bedanya kalau Herodes dia di atas dia lonely ya pada saat dia menghadapi kematiannya juga dan yang sangat-sangat juga pada pagi hari ini saya dapatkan adalah pada saat kita turun kita mendapatkan kenyamanan itu tapi kita harus angkat pikul salib kita setiap hari gitu ya dengan semangat dan kekuatan dan fokus kita adalah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus ya Pendeta Giri ya jadi itu buat itu buatlah mari kita buat itu menjadi ambisi kita untuk kita dapat bertemu Yesus setiap hari oke pendeta mungkin ada closing statement sebelum kita berdoa saya sudah lihat ada beberapa permohonan doa di chat mungkin kalau sambil pendeta juga memberikan closing statement silahkan pendeta baik bagi saya di akhir dari pelajaran kita hari ini adalah contoh Herodes dan Yesus mengajarkan kita bahwa segala kemegahan dunia yang kita utamakan di luar dari pelayanan kita kepada Tuhan akan membuat kita ternyata hidup dalam penderitaan kesendirian dan jauh dari Tuhan mari kita memikirkan untuk menggunakan kekuasaan apapun yang kita miliki adalah untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan akan sulit memang karena ada Herodes-Herodes kecil yang suka mengganggu di hati kita tetapi dengan selalu meminta roh kudus untuk menuntun kita maka saya percaya kita akan mampu melewati semuanya Tuhan kiranya memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang hadir oke pendeta ada saya bacanya dua ya ada mohon didoakan Ibu May saya udah kirim ulang di chatroom Ibu May saudara sepupu yang saat ini hadir di zoom yang rindu untuk juga belajar tentang kebenaran jadi untuk mendoakan Ibu May dalam pergumulan dan suami kemudian juga mohon bantu doakan calon baptisan keluarga pendeta James Siako pendeta James Siako anaknya tabrakan dua hari lalu pendeta anaknya yang pertama meninggal saat tsunami di Palu besok dia oke dan yang ketiga adalah keluarga dari Mem Sicilia mohon didoakan mengenai family spiritual journey dan Kak Lili mendoakan pelayanannya di Surabaya oke dan yang terakhir kita doakan tadi ada 45 partisipan mungkin satu kesibutan yang lain sudah lebih dahulu left dari meeting untuk didoakan segala pergumulan tantangan yang dihadapi masing-masing pribadi pendeta terima kasih baik baik mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa maha besar Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta dalam surga kami berterima kasih oleh karena Tuhan mengizinkan kami untuk belajar tentang Yesus pagi hari ini bagaimana Yesus menggunakan kekuasaan bukan untuk mencari kesenangan diri namun apapun yang dia lakukan adalah untuk kepentingan orang lain untuk kebahagiaan orang lain dan untuk membuat Bapak dipermuliakan bantu kami ya Tuhan karena seringkali kami hidup seperti Herodes kami tidak berbuat sejahat dia tetapi ada Herodes Herodes kecil di dalam hati kami yang seringkali menyimpan iri hati jika orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih dari kami kami menggunakan kami punya power di rumah tangga untuk memanipulasi pasangan hidup kami memanipulasi anak-anak kami seringkali kami menjadi karyawan yang bersikap seperti diktator padahal kami ketika hari sabat berlaku rendah hati di gereja ajarkan kami seringkali kami merasa bahwa kami adalah seorang tetangga yang harus dihormati lebih daripada yang lain kami sering mengunci diri dan membuat diri kami eksklusif dan tidak pernah melayani orang-orang di sekitar kami tolong kami Tuhan buang Herodes Herodes kecil itu dan gantikan dengan kuasa Yesus untuk selalu bertumbuh dalam kehidupan kami kami tahu setan berusaha untuk membuat kami terus melakukan apa yang Herodes itu buat tetapi dengan selalu meminta roh kudus untuk menolong kami setiap jam setiap waktu setiap detik Yesus tidak pernah meninggalkan kami dia selalu menunjukkan apa yang harus kami lakukan bantu kami pagi ini kami berdoa untuk beberapa permohonan doa yang telah dituliskan Ibu Me yang sedang belajar firman Tuhan tolong urapi dengan kuasa roh kudus berikan hikmat akal budi sehingga dia boleh mengerti pelajaran-pelajaran kebenaran Tuhan dan pada waktu yang tepat dia memilih untuk mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadinya berdoa untuk pendeta James Siakum di Palu yang akan mengikuti pacara baptisan calon baptisan namun dia dirudung duka dia punya anak kecelakaan meninggal dunia Tuhan berikan kekuatan berikan penghiburan berikan tetap iman yang teguh jangan sampai setan menggunakan situasi ini dengan membuat dia merasa salah ketika belajar kebenaran Tuhan tetapi berikan ketekunan dan kekuatan iman kepadanya bahkan apa yang dia telah terima sehingga dia terus mau untuk memilih menerima baptisan yang telah dipikirkan untuknya berdoa untuk keluarganya yang sedang berduka berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka kami berdoa untuk Ibu Sisilia dengan perjalanan kerohanian keluarganya dan tentu semua keluarga yang hadir di Azharajum ini kami semua berdoa semoga pertemuan rohani kami pribadi dan keluarga kami bertumbuh di dalam Yesus kami mau Yesus datang kami semua ada di sana dengan suami istri dan anak anak kami tolong kami ya Tuhan kami berdoa untuk Ibu Lily di Surabaya Tuhan berkati dia dalam pergumulan pergumulan hidupnya tantangan tantangan berikan kepadanya kuasa dari Ibu Silvia juga dengan segala rencana-rencananya dan banyak diantara kami ya Tuhan ada yang sakit sakit parah namun kami mau cari Tuhan bantu mereka Tuhan memikul pikulan ini dan tetap percaya bahwa Bapak tidak pernah meninggalkan Bapak akan menguatkan dan menolong mereka melewati semua jangan biarkan setang masuk di hati mereka dan mereka meragukan akan Allah yang hidup itu tetapi teguhkan iman mereka ada yang diantara mereka punya masalah keuangan masalah dengan keluarga masalah dengan pekerjaan Tuhan topang mereka engkau selalu berkata burung pipit yang tidak berharga dimana saja mereka jatuh engkau tahu karena engkau memberi makan mereka bukankah anak-anak lebih mulia daripada burung pipit dan kau berjanji engkau akan memperhatikan mereka biarlah pagi ini engkau tunjukkan berkat buat mereka ya Tuhan sehingga mereka tetap melihat kasih Tuhan yang nyata Tuhan ini adalah hari persiapan kami mau mempersiapkan hati kami untuk menyambut hari sabat yang suci biarlah kasihmu menuntun kami sehingga pada waktu hari sabat nanti kami dapat bersuka cita dengan keluarga menyambut berkat-berkat Tuhan yang limpah dan mengingat engkau sebagai penciptakan Tuhan berkati pertemuan kami minggu depan biarlah roh Tuhan menuntun kami sehingga kami terus belajar tentang Yesus dan kami mengambil kehidupan seperti Yesus pada saat ini sebelum hamba menutup akan doa ini izinkan hambamu mengangkatkan tangan dan tangan yang tidak kelihatan itu kiranya ada di atas kepala dari seluruh anak-anak Tuhan yang hadir saudaraku saudaraku jika hari ini engkau telah mendengarkan firman yang disampaikan kepadamu dan engkau mengikutinya Tuhan berjanji dia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa berkat ini akan datang dan akan menjadi bagianmu diberkatilah engkau di rumah diberkatilah engkau di jalan diberkatilah engkau dimanapun engkau berada Tuhan akan memberkati keluargamu Tuhan akan memberkati keturunanmu Tuhan akan memberkati buah kandunganmu dia akan mencukupi kebutuhan dapurmu makananmu hasil kebunmu hasil ternakmu dan segala usaha pekerjaan tanganmu dia akan membuka tingkap langit dan engkau akan tercukupi bahkan engkau akan berikan pinjaman kepada banyak orang dan engkau tidak perlu meminjam apa-apa dia akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun tidak ada satu orang yang dapat mengganggu menyentuh dan menjatuhkan karena dia akan berdiri di depan di samping di belakang dan matanya tidak henti-hentinya mengawasi engkau siang dan malam dari surga dia tidak akan memberimu penyakit seperti bangsa Mesir dengan 10 tulang namun hari ini jika engkau sakit percayalah dia adalah dokter di atas segala dokter dia akan menyembuhkan engkau namun yang paling terpenting dia tidak pernah meninggalkan kamu saat engkau menghadapi rasa sakit yang engkau diri dia selalu menopang dia selalu menggendong dia ada untuk Tuhan semua berkat ini akan menjadi bagian jika engkau takut selalu menuruti akan segala perintahnya dan tidak menyimpang dari segala ketetapannya Tuhan memberkati dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejak kasih Allah Bapak kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan rohol kudus menyertai saudara saudari sekalian mulai hari ini sampai maranata di dalam nama Yesus mari kita semua sama-sama katakan amin 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 terima kasih pendeta dan saya saya juga tadi mohon maaf atas ketidak pelitian di dalam membagikan ada tanggalnya tanggal 10 saya sudah ganti yang kekirim tetap tanggal 10 terima kasih kita semua saling mendoakan untuk tetap sehat terutama untuk pendeta Gary dengan keluarga dan mem dan anak-anak dan kita ketemu lagi di Jumat depan dan selamat hari persiapan sahabat untuk kita semua sampai bertemu lagi Tuhan berkati Bapak Ibu mari terima kasih selamat berkati saya matikan ya sangat-sangat menkuatkan hai terima kasih oke kita matikan ya 3 2 1